Intro Masih di Rosi potret buram kasus kekerasan seksual dan kita sudah di bagian akhir Saya ingin bertanya pada Pembet Kompas.com Tadi kita sudah mendengarkan sebuah perjalanan yang cukup pelit Tapi bagaimana media menirak lanjuti laporan ini? Untuk kasus-kasus kekerasan seksual memang ruang yang harus dibuka adalah kesaksian yang membuat orang menjadi sadar bahwa ini bukan perkara kecil ya Dan banyak korban memang sekarang sudah berani untuk terbuka ya dan berani untuk menyampaikan apa yang sudah mereka terima Saya melihat beberapa kesempatan juga di sekolah, di kampus itu ada ruang-ruang yang membuat mereka yang menjadi korban itu sekarang berani dan bersama-sama untuk menyampaikan ini ke publik Bahwa ini bukan persoalan kecil dan ini persoalannya sangat luas dan media memberi ruang itu sih sebenarnya Kalau dari Bu Tatuli Ya tapi saya ini otok kritik terhadap media ya Perspektifnya memang masih laki-laki gitu ya banyak media dan juga kalau kekerasan seksual itu banyak sudah puas dengan keterangan dari polisi gitu ya Keterangan polisi itu dianggap sebagai kebenaran sementara polisi ini kan kita kan lahir di dunia patriarki ya Polisi ini sangat maskulin gitu dengan perspektif yang sangat laki-laki yang seringkali tidak mau mendengarkan yang perempuan gitu ya Jadi kalau misalnya yang laki-laki bilang itu konsensual aku lalu polisi percaya aja wah ini konsensual gitu ya Mbak Andi pasti punya banyak cerita tentang bagaimana polisi misalnya memeriksa perempuan dengan cara yang sangat vulgar dan sangat menekan sehingga terjadi korban kedua kali lagi Saya kira media saya setuju dengan Mas Wisnu bahwa media harus memberi ruang harus mengamplifikasi suara korban Tapi media juga gak boleh membuat korban jadi korban kedua atau ketiga kali lagi gitu ya Jadi kedua dari mungkin polisi gitu ya ketiga mungkin dari wartawan gitu ya yang tidak punya perspektif gender gitu ya Nanyanya kasar maksa gitu kan penyintas misalnya diwancarain sama 10 media berkali-kali itu bisa tumbang itu pasti Penyintas itu sebaiknya diberikan ruang empati yang lebih dan diwancarain gak lebih dari sekali sebenarnya Karena berat sekali buat mereka buat bercerita Kami di proyek Multatuli itu saya pemimpin umum pemimpin redaksinya itu Fahri Salam Kami berdua sudah lama berkolaborasi sejak 2019 di nama baik kampus Kami mengungkap serangkaian kekerasan seksual di kampus Liputan itu menang SOPA Award juga Tasrif Award ya dari Aji ya Lalu kami melanjutkan dengan kolaborasi lain yaitu nama baik gereja jadi kekerasan seksual di gereja katolik Kami sudah berulang kali dengar kisah penyintas tidak semua kami tulis Karena kadang-kadang penyintas maju mundur ya Dan itu bukan karena delusional Bukan Tapi karena memang ada tekanan psikis tidak mudah untuk mengatakan itu Oh victim blamingnya kan luar biasa Karena sering sekali kalau keterangan itu berubah kemudian dibilang perempuan itu delusional Padahal itu bagian dari tekanan psikis tidak mudah mengatakan apa yang terjadi pada diri Betul satu itu tetapi kadang-kadang bukan juga karena keterangannya berubah Tapi tadinya mau terus tiba-tiba punya perhitungan yang lain gitu ya Sangat ketakutan terus misalnya ketrigger postingan di medsos atau apa gitu ya Jadi mundur itu kami harus sangat respect gitu ya Kami harus sangat respect Nah saya kira jalan kolaborasi gitu ya Di sini ya saya terbuka aja ngajak gitu ya Sama Mbak Uni, sama Mas Wisnu, sama media-media lain gitu ya Jalan kolaborasi dan kita semua harus dengan sangat rendah hati belajar lagi gitu ya Perspektifnya ada belajar sama Mbak Andi lah pasti ya Perspektif gender Tadi kita udah dengar gimana Mas Eko ngedeketinnya sangat susah ya Saya kira tidak semua wartawan punya kemampuan seperti itu Apalagi wartawan laki-laki gitu ya Nah itu yang saya kira sangat perlu diungkap karena betul Mas Wisnu gitu ya Zaman sekarang anak-anak muda, kita mah udah tua-tua ya Udah sebentar lagi bab kita udah selesaikan gitu dikit lagi ya Anak-anak muda ini menuntut, menuntut Keadilan gitu buat korban dan penyintas Kita sebagai wartawan harus dengar mereka Bagaimana Mbak Uni supaya potret buram kasus kekerasan seksual ini bisa? Saya kira proyek Mutatuli ini, publikasi ini sudah berhasil Tapi berhasilnya tuh baru di awal Berhasil dalam memaksa polisi untuk membuka kembali Membuka kembali kasusnya Tapi kita sampai hari ini, sampai statement terakhir jam setengah sembilan malam ini Yang kita terima tadi kamu ini sebut juga kan Masih dari perspektif polisi ya Jadi polisi itu sebetulnya seperti hanya karena tekanan publik Dia membuka, tapi saya belum melihat bahwa sebenarnya polisi itu punya perspektif Bahwa ini nih korban ini memang benar Jadi masih karena tekanan publik Kita tidak melihat ada gesture polisi itu mau introsaksi Lebih seperti, nah jadi Yang harus kita lakukan itu adalah benar-benar terus-menerus mengawal kasus ini Kelemahan, ini sama-sama autokritik Terima kasih Evie Kelemahan dari media itu adalah Hit and run ya Ketika rame, nanti dua minggu lagi udah gak rame Jangan-jangan dua minggu lagi udah gak ada yang ngikutin kasus ini Jadi kita musim awal nih Karena saya setuju sama Andi ini harus kita jadikan entry point Dan tidak hanya untuk kasus ini saja Tetapi untuk sesuatu yang sifatnya lebih strategis Yaitu rancangan undang-undang penghapusan Karena ini harus menjadi perhatian dari para pembuat undang-undang Bahwa kasus ini itu menjadi bukti bahwa Jangan sampai pasal-pasal yang krusial Itu dikebiri atau dihilangkan Saya rasa itu tugas dari media bersama-sama adalah Mengawal kasus ini sampai akhir untuk kepentingan korban Dan yang kedua kolaborasi Pada ada kita memang bersaing kompetisi Tetapi ini adalah kepentingan yang berkaitan dengan hal yang sangat tekat Kepentingan untuk kebaikan yang lebih besar Terakhir Mbak Andi Mengapa publik juga harus menaruh perhatian pada kasus ini Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih Karena Muta Tulim mengangkat kasus ini Sebetulnya Komnas Perempuan telah meminta Agar dibuka kembali kasusnya Pada akhir tahun 2020 Ketika kami mendapatkan pengaduan dari Koalisi Bantuan Hukum untuk korban Dan karena yang melaporkan adalah ibunya Perempuan yang juga sedang memperjuangkan keadilan Bagi anak-anaknya dan dirinya juga Karena itu kami melakukan surat Dengan merekomendasikan untuk dibuka kembali Tetapi kami dijawab bahwa ini memang tidak cukup bukti dan selanjutnya Tapi kami telah bilang bahwa ini sebetulnya ada gejala bahwa secara prosedur kita harus periksa dengan baik Karena juga Komnas melihat ada kemungkinan pelakunya lebih dari satu Di dalam dokumen yang kami terima memang ada penyebutan seperti itu Dan di dalam dokumen kalau kita runet secara kronologisnya Bisa jadi memang apa yang disebutkan oleh anak itu tidak diperiksa dengan cukup cermat Jadi ini yang tadi disampaikan oleh LBH Makassar Bahwa sebetulnya di dalam sistem peradilan pidana anak Tentunya ada kesaksian korban khususnya anak ini harus dipertimbangkan dengan betul-betul Nah yang kedua juga kolaborasi dan tadi solidaritas dari media-media mainstream ketika Multatuli shut down gitu ya Karena kasus ini bukan pertama kali Pada beberapa waktu yang lalu kita juga lihat teman-teman media online lain juga tertutup ya Akses dari publiknya Nah publik perlu memberikan perhatian karena memang tanpa pandangan publik itu seolah-olah kita beku Tidak ada transformasi yang kita bisa lakukan Kepada persoalan yang sangat kronik di dalam sistem hukum kita Dimana akses keadilan bagi perempuan korban itu terutama ya Selain juga pada anak itu seolah-olah buntu Ketika faktanya dianggap bahwa dia tidak mencukupi bukti yang diperlukan untuk diproses itu Karena selain tadi terima kasih ini untuk mendukung juga rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual Ataupun apapun nanti namanya Tapi kami harap 6 elemen kunci khususnya terhadap hak korban, pemulihan itu betul-betul menjadi perhatian kita bersama Termasuk proses pendampingan yang cukup di dalam proses hukum seluruh tahapan Karena kami lihat kecenderungannya Kalau mereka tidak didampingi dengan baik termasuk konseling dengan baik Itu akan putus di tengah jalan Nah satu lagi pihak kepolisian sebetulnya terlambat Kalau kita bandingkan dengan pihak kejaksaan dan mahkamah agung Yang sudah mengeluarkan pedoman bagaimana melakukan penyelidikan dan penyidikan Dan mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum Dan ini akan sangat berguna pada kasus-kasus kekerasan seksual Kami sungguh harap pihak kepolisian akan segera menerbitkan pedoman bagi penyidik pada kasus-kasus kekerasan seksual secara khususnya Dan bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum Kita bicara ini tentang bukan sesuatu yang tentang orang dewasa Tapi kita sedang membicarakan kehidupan anak-anak yang masa depannya tercabut begitu saja Dan anak-anak ini di bawah 10 tahun Dan yang lebih mengerikan adalah kejahatan itu atau pelajaran itu dilakukan oleh orang dekat sendiri Jadi sebenarnya ini bukan tentang ingin menghancurkan reputasi institusi tertentu Tapi ini tentang mencari keadilan dan masa depan anak-anak yang tidak berdosa Mbak Andi terima kasih, Bung Inu terima kasih, Mbak Uni terima kasih, Mbak Evi juga terima kasih Dan Bung Haider, Direktur LBH Makassar, terima kasih atas waktu Anda dari Makassar Kekerasan seksual adalah kejahatan kemanusiaan yang bisa dilakukan siapa saja Bahkan oleh orang terdekat sekalipun Negara dalam hal ini polisi yang jadi garda terdepan mencari keadilan Punya kewajiban untuk melindungi seluruh warganya dari tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual Kita mendorong keseriusan DPR menyelesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Demi perlindungan dan keadilan bagi korban Terima kasih telah menyaksikan Rosy Tapladi Kompas TV, independen terpercaya 7 Cara Cegah Pendularan COVID-19 Terima kasih telah menonton